Hai kali ini saya akan mengganti dinamo kipas angin kotak ya ini untuk merek GMC ya namun dinamo seperti ini dia berlaku untuk semua jenis kipas angin kotak disini ada lima kabel ya untuk jenis dinamo seperti ini namun untuk arah PLN dia warna hitam dan yang warna kuning dia arah kapasitor dan untuk yang tiga dia sped sped 1 sped 2 sped 3 ya dan saya rapikan terlebih dahulu ya untuk dinamo swingnya saya pasang untuk bagian skrupnya fungsi dinamo swing dia hanya berputar di bagian tutupnya saja ya tentu namun itu terserah teman-teman ya jika mau dipasang ya dipasang ya kalau misalkan tidak digunakan juga tidak masalah ya untuk dinamo baru seperti ini ya misalkan teman-teman baru beli ya ini umum dan rata ya untuk dinamo baru seperti ini untuk sped 1 dia di ada di warna putih ya dan untuk yang warna merah dia sped 3 ya ini umum dan rata ya saya pasang untuk saklar dinamo swingnya karena saya mau pakai dinamo swingnya ya dan dia juga masih fungsi ya makanya saya pasang untuk yang warna hitam saya langsung ke arah PLN dan kaki kapasitor ya saya sambung ya di situ tergabungnya antara dinamo swing satu dan arah dinamo kipas angin satu ya dan untuk yang kuning dia langsung ke kaki kapasitor ya dia hanya sendiri ya saya rapihkan ya agar tidak terjadi masalah apa-apa ya kita tutup ya pakai solasi ya biar aman ya namun sebelumnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like share comment dan subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis ya ya mudah-mudahan bermanfaat ya saya rapihkan ya terlebih dahulu ya agar tidak ada yang kejapit ya untuk di bagian sekrupnya itu kita pasang untuk balik-baliknya dan jangan lupa juga untuk bagian eringnya ya dia pengunci saya kencangkan terlebih dahulu karena kakinya tidak sama ya dan untuk yang warna putihnya dia tinggal satu ya makanya saya pakai yang yang abu-abu ya karena tidak dipermasalahkan makanya saya pasangnya yang abu-abu saja ya saya rapihkan terlebih dahulu ya untuk bagian sekrupnya ya kita coba ya Wow dia langsung josh ya untuk dinamo swingnya juga dia masih fungsi ya udah belum nahan bermanfaat buat teman-teman oke sekian dan terima kasih jadi Terima kasih.